Intro Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang Kini nampak jelas status danu sebenarnya Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari Bagi kalian yang sudah subscribe Semoga banyak rezekinya dan sehat selalu Oke mari kita lanjut Ada beberapa fakta-fakta pengakuan danu yang menyeret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Menerobos garis polisi yang bisa dikategorikan melanggar hukum pidana Kuasa hukum Yosef Roman Hidayat S.H. dengan terang-terangan meminta Muhammad Ramdanu alias danu Dan Oknobamol segera ditepkan menjadi tersangka Pernyataan itu mengejutkan kuasa hukum Yosef Subang ini bukan tanpa alasan Karena menurutnya danu dan Oknobamol itu telah leluasa merobos garis polisi Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu Danu anak muda dengan nama lengkap Muhammad Ramdanu Anak yang masih berusia 21 tahun tersebut bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional Danu juga merupakan masih sepupuan sama korban almarhumah Amalia Mustika Ratu Danu merupakan anak angkat dari IDA kakak almarhumah Tuti Soehartini Nama danu akhir-akhir ini ramai dibicarakan karena danu masuk menerobos polisi lain atau garis polisi TKP pembunuh ibu dan anak di Subang Dan danu juga punya jejak yang direkam penyidik dalam kasus Subang ini Danu sendiri masuk ke TKP karena disuruh oleh Oknobamol yang juga telah dikenal sebelumnya karena sehari-hari ada di polsek jalan Caga Subang Tentu saja banyak fakta yang diungkap mengenai danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Danu adalah anak angkat kakaknya Tuti Bernama IDA hal itu dibenarkan Yosof Danu memang mempunyai akses keluar masuk ke rumah TKP Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!